Empat hari jelang Idul Adha, warga di Kabupaten Gunung Idul memadati pasar hewan Siyono Harjo di Kecamatan Playen. Para pedagang, peternak, dan pembeli di pasar hewan ini berjubel dan tidak mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi corona. Bahkan, tak sedikit yang tidak menggunakan masker saat berada di keramaian. Warga mengaku protokol kesehatan susah diterapkan di pasar hewan. Hal tersebut disebabkan karena sempitnya area luas pasar yang tak sebanding dengan aktivitas dari pedagang, peternak, dan juga pembeli di lokasi tersebut. Sementara itu, menjelang Hari Raya Idul Adha kali ini, penjualan hewan kurban mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Penurunan ini bahkan mencapai 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena lesunya ekonomi akibat pandemi corona yang berkepanjangan sehingga tak sedikit warga yang mengurungkan niatnya untuk berkorban. Jadis yang terkait dengan harga kambing mas atau sapi di pasar Sionang itu seperti apa sih mas sekarang? Harga sudah mulai naik, tapi ya naiknya tidak setinggi seperti lebaran-lebaran atau hari raya itu ada yang tahun lalu. Sekarang ya naiknya cuma kembali ke hongkos saja, itu sudah syukur. Biasanya harga? Biasanya itu kalau dulu itu sampai 3 juta, pejantan sekarang cuma 2,5. Sekarang harganya untuk satu kambing berapa, Pak? Ya, ada yang 2 ribu, ada yang 2,5, ada yang 3 ribu, ada yang 6 ribu. Itu naik atau turun sih, Pak? Dibandingkan tahun kemarin. Oh, dibandingkan tahun kemarin turun. Turun ya, kenapa Pak ini harganya kok bisa turun? Karena COVID-19. Sangat disayangkan memang, di tengah meningkatnya angka pasien positif corona di Indonesia, masih banyak warga yang mengabaikan virus corona dan tidak mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari Gunung Kidul, Kismaya Wibowo, Ainews melaporkan.